kita tebar udah ini ini harusnya sih di dalam kertas dulu ya tapi gak apa-apa ini pasti ada kok ini 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 biasanya kalau saya simpan tingkat pertumbuhannya tingkat kecambahannya supportnya atau supportnya itu kecil ini 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 kita tebar ini ini kita tebar ini 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 kayak gitu ini harusnya sih di dalam kertas dulu ya tapi nggak apa-apa ini pasti ada kok ini pasti tumbuh nanti misalnya sudah 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 kita simpan menyimpannya nanti di tempat terduh nah ini kapunya sama kita lepas kelopaknya ini masih ada bijinya kita dia lengket sifat 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 apa daun terus kelopak dari petunia itu seperti ada ketah-ketahnya gitu loh sifatnya lengket sekali nah bijinya langsung nggak menyebar sama sama ya ini kita kasih tanda jenis bijinya apa A2 terus tanggalnya lihat 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 ini nah inilah kecilnya ini sudah ratusan ini ini bijinya nih cil sekali kita tebar kita tebar usahakan merata ya jangan bergerombol nanti kalau bergerombol susah nanti pemisahannya ini mestinya satu biji udah cukup ini yuk lanjutin ya ini kita simpan sebelum kita tanam tapi jangan lupa ditulis juga jenisnya dan tanggal panennya karena ini ada umurnya ini ternyata tingkat perkecambahan dari biji ini tingkat sprotnya itu kayaknya ada batasnya saya punya yang sudah hampir satu tahun saya tanam tapi tidak bisa menemukan apa kecambah-kecambahnya jadi sudah kadar luarsa mungkin ya semuanya aja lah nanti kita belum belum ada waktu untuk memisahkan tanamnya terima kasih 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 terima kasih